Pasukan Isbubloh kembali merilis video Missy Ho dengan menerbangkan tron pengintai mereka. Kini semakin banyak pasukan Isbubloh menandai titik vital Israel yang akan diserang dalam perang eskal sepenuh yang akan dilakukan. Rekaman tersebut dibagikan pasukan Isbubloh pada Sabtu 22 Juni 2024. Tron pengintai ini menyasar markas besar Kementerian Keamanan, staf umum, dan rumah para pemimpin staf senior militer. Target lain yang juga ditandai oleh Isbubloh adalah Pelabuhan Nasdot, Pembangkit Listrik Hadera, Bandara Militer Ramad David di Afullah, Bandara Pangrion, Pangkalan Efatim, Kilang Minyak, kemudian area statelit di Yehuda hingga pusat rektor nuklir di Dimona. Seluruh titik yang seharusnya rahasia tersebut kini telah diketahui oleh Isbubloh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aksi brutal lagi-lagi berulang dilakukan pasukan Israel di jalur Gaza. Terbaru dalam sebuah rekaman, pasukan Israel menembak seorang warga Palestina. Mirisnya korban yang berada di lokasi bukannya dibantu, namun malah dibiarkan terkapar. Pria warga Palestina ini dengan sengaja diikat ke sebuah jeep tempur militer. Insiden ini dilaporkan terjadi di wilayah Jabria. Dalam rekaman video, tampak seorang pria terkapar dan terbaring di atas sebuah jeep. Jeep tersebut kemudian melaju dan melewati sejumlah ambulans. Pangkalan Angkatan Laut Israel diserang ke lompok Isbubloh dalam serangan terbarunya. Drone serang Isbubloh ini terbang di atas Israel Utara dan langsung meledakan pangkalan tersebut. Melalui rilis pasukan Isbubloh, terlihat drone Isbubloh ini berhasil melewati air random milik Israel. Mereka berhasil melayang di atas pangkalan laut, pabrik air random, hingga pelabuhan Haifa. Ledakan besar pun terjadi dan mengoyak pasukan Israel yang bersiaga di sana. Pimpinan Isbubloh, Hasan Nasirullah, menegaskan bahwa drone serang ini benar-benar secara akurat menyerang musuh. Dalam beberapa hari terakhir, drone pengintai juga menyiasat markas besar Kementerian Keamanan, staf umum, dan rumah para menteri pimpinan staf senior militer. Target lain yang kemudian ditandai oleh Isbubloh, yaitu pelabuhan Asdot, pembangkit listrik Hadera, Bandara Militer Ramad David di Avula, Bandara Pegreon, Pangkalan Nefatim, hingga Kilang Binyak, kemudian area satelit di Yehuda, hingga pusat rektor nuklir di Dimona juga menjadi sasaran. Seluruh titik yang seharusnya rahasia ini kini telah diketahui oleh pasukan Isbubloh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Eksistensi Hamas di Jelur Gaza masih tak bisa terbendung. Terbaru Hamas menembahkan helikopter Israel dengan rudal SA-18 buatan Rusia. Gabungan Brigade Al-Khulsam dan Brigade Al-Quds ini melesatkan rudal permukaan ke udara SA-18 dirancang ke helikopter Israel pada hari Kamis 20 Juni kemarin. SA-18 adalah menembah iklah Rusia dan jauh lebih efektif daripada rudal permukaan ke udara SA-7 yang lebih banyak ditemukan di Jelur Gaza. Rudal tersebut diluncurkan di Rafa Timur, kota paling selatan Jelur Gaza, saat helikopter Israel berpartisipasi dalam misi penyelamatan pasukan pendudukan Israel. Brigade Al-Quds juga menargetkan pasukan Israel di Poros Netsarim. Al-Quds juga melancarkan salvo roket menuju Kibbutz Berih di sebelah timur kota Gaza di utara. Brigade Al-Qudsam Hamas kemudian menembahkan mortir kali berbesar ke pasukan pendudukan Israel di Jelur Aldi di sebelah timur Jelur Gaza Tengah. Sokongan lain lantas diberikan oleh Brigade Al-Mujahidin dengan menembaki situs militer Kisufim di sebelah timur Jelur Gaza Tengah. Jelur Gaza Tengah Jelur Gaza Tengah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia